WONDERFUL LOVE, OH MY SAVIOR NON-READER LOVE COULD BE MIGHTY TO SAVE AND MIGHTY TO KEEP WONDERFUL LOVE Sebenernya kan merayakan Natal sih Tapi perayaan Natal itu tidak kami adakan di tanggal 25 Desember Kami keluarga Batak ya Jadi Batak itu kan identik dengan makanan babi dan anjing Jadi kami sudah harus tidak menyentuh itu lagi Nah jadi itu juga menjadi satu cibiran ya Dari keluarga dan juga teman-teman dekat dari Bapak Mama WONDERFUL LOVE OF JESUS WONDERFUL GRACE SO FREE WONDERFUL LOVE FOR ME Tidak seperti gereja pada umumnya Gereja yang beribadah pada hari Minggu Kristen Advent beribadah di hari Sabtu Ini dikarenakan Kristen Advent percaya hari Sabat Datang pada hari ketujuh yang jatuh di hari Sabtu Gereja Masehi Advent hari ketujuh atau GMAHK Berawal pada Gerakan Millerites Yang terjadi pada tahun 1830-an hingga 1844 Gerakan tersebut dipimpin oleh William Miller Seorang mantan tentara yang kemudian bertobat Dan menjadi pelajar Alkitab yang tekun Berdasarkan penelitian pribadinya pada Alkitab Miller menyimpulkan Yesus akan datang pada 22 Oktober 1844 Namun Yesus tak kunjung datang Hal ini menjadi kekecewaan besar bagi penganut Millerites Yang membuat Gereja Masehi Advent hari ketujuh muncul Beberapa kelompok kecil Millerite meneliti kembali Alkitab Dan menyadari bahwa interpretasi mereka yang kurang akurat bukan tanggal Di bawah tuntunan James White, Alan White, dan Joseph Bates Kelompok kecil ini mengorganisir diri mereka menjadi Gereja Masehi Advent hari ketujuh Tapi berdasarkan ajaran ini Mereka mendirikan Gereja Masehi Advent hari ketujuh Mungkin dari namanya, dari namanya saja ya Gereja Masehi Advent hari ketujuh itu artinya adalah Gereja Advent Advent artinya yang menunggu kedatangan Yesus Dan hari ketujuh itu adalah karena kita berbakti di hari sana Ajaran Kristen Advent terus berkembang ke berbagai negara Di dunia saat ini terdapat 22 juta penganut Kristen Advent Dan 200 ribu penganutnya berada di Indonesia Saat masuk ke dalam gereja Tidak ada salib yang ditemukan seperti di gereja pada umumnya Gereja Advent sebenarnya juga menggunakan simbol salib Tetapi simbol itu digunakan tanpa patung Yesus Hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum kedua yang tertulis di Alkitab Simbol salib dalam logo Gereja Advent Masehi hari ketujuh Diposisikan di tengah desain yang menekankan pengorbanan Kristus Yang dikelilingi dengan Alkitab terbuka dan api yang melambangkan roh kudus Rangkaian ibadah dilakukan penganut Kristen Advent di sepanjang hari Sabtu Mulai dari sesi khotbah, kelas sekolah sabat, makan siang, dan dilanjutkan dengan kegiatan seperti choir gereja dan acara kebaktian orang muda Beberapa hal membedakan Kristen Advent dengan kekristianan lainnya Di saat kekristianan lain merayakan Natal pada 25 Desember, Kristen Advent tidak demikian Kristen Advent tidak mempercayai Yesus Kristus lahir pada 25 Desember Alasannya adalah Alkitab tidak ada perintah untuk merayakan Natal Dan Yesus tidak lahir pada bulan Desember Oke pendeta soal beda lagi Kristen Advent tidak merayakan Natal Karena sebentar lagi Natal Tapi Advent tidak merayakan itu Kenapa alasannya? Well sebenernya kami merayakan Natal sih Tapi perayaan Natal itu tidak kami adakan di tanggal 25 Desember Kami merayakan Natal ya kadang-kadang bisa juga setiap hari di rumah-rumah Atau juga pada waktu perjambungan kudus Itulah perayaan Natal kami Tapi maksudnya yang dimasukkan dengan perjambungan kudus itu adalah Ketika kita mengingat kelahiran kehidupan dan kematian Yesus Kristus Atau Isalmasi Secara official kita tidak pernah merayakan Natal secara official ya Memang ada beberapa gereja mungkin yang membuat ibadah Natal Tapi kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu lahir tanggal 25 Desember itu enggak Hari Natal 25 Desember dimaknai oleh Kristen Advent sebagai seremoni untuk kepentingan duniawi Karena itu Kristen Advent tidak merayakan Natal secara harfiah bersama umat Kristiani lainnya Itulah sebabnya para pionir, para pendeta, penganjur, pengajar dan semuanya itu lebih mengatakan Kalau boleh jangan kita rayakan Natal Maksudnya tidak rayakan Natal seperti yang dunia rayakan Karena sudah menjadi Pameo ya Bahwa merayakan Natal kelihatannya kita tidak sedang menghormati Tuhan Yesus Tapi sedang menikmati keplesiran dunia begitu ya Jadi seharusnya itu adalah satu perayaan agamis Satu perayaan yang membawa kita lebih dekat, justru yang lain begitu ya Jadi kita lebih berfoya-foya berangkali dan segala macam Hal lain yang membuat Advent berbeda dengan kekristianan lainnya adalah soal makanan Pemeluk Advent didorong untuk menerapkan pola hidup sehat Terutama dari segi makanan Mereka sangat menjaga hukum halal dan haram pada makanan yang dikonsumsi Ada beberapa yang menjadi pantangan Seperti babi dan anjing Seafood yang termasuk udang, cumi dan kerang Semua pantangan ini berdasarkan pada apa yang dituliskan di kitab imamat pasal 11 Bagi pemeluk Kristen Advent, tidak memakan makanan haram adalah suatu kewajiban Layaknya yang dilakukan umat muslim Sebisa mungkin anggota Kristen Advent didorong untuk mengurangi makanan-makanan hewani Dan lebih banyak mengonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi Misalnya ketika Arisan ya, orang tua kami tidak lagi memakan yang maaf kata anjing babi ya Yang dihidangkan di keluarga Batak, kemudian kami keluarga Batak ya Jadi Batak itu kan identik dengan makanan babi dan anjing Jadi kami sudah harus tidak menyentuh itu lagi Nah jadi itu juga menjadi satu cibiran ya Dari keluarga dan juga teman-teman dekat dari Bapak Mama Namun mereka memegang teguh keyakinan yang baru bahwa Memang adalah perintah Tuhan untuk tidak lagi menyentuh makanan-makanan yang haram itu Tak hanya makanan, pemeluk Kristen Advent juga dilarang minum yang mengandung alkohol Kafein atau kopi dan juga teh Hal ini menjadi tantangan karena saat warga kecanduan dengan kopi Namun ada larangan agar tak mengkonsumsi kopi Kita sampaikan prinsipnya ini untuk kesehatan gitu Supaya tidak lagi jantung itu dipacu oleh kafein Kemudian teh itu membuat pembuluh darah kalau sering-sering ya gitu ya untuk jadi ini Ya kalau ada pilihan ya masih ada air putih ya saya minum air putih Kenapa kita gak minum kopi karena disana ada kandungan kafein Sebenarnya kalau kopi sedikit-sedikit secara kesehatan ya Itu kan mengatakan bahwa itu boleh-boleh saja Namun kita mengikuti kepada keyakinan agama kita Bahwa ada reformasi kesehatan yang digaungkan oleh pendiri-pendiri Advent dulu gitu Kalau sekarang zaman ada orang ngopi Dimana-mana ada toko kopi, orang keranjingan dengan kopi Kalau ada pengantut Advent kayak Pak Arif Ya kan kalau kita di rumah bisa-bisa kopi jagung gitu ya Dan kopi itu kan sekarang masalahnya cuma lifestyle menurut kami ya Kita nongkrongnya di sana ya gitu Saya kalau teman-teman minum kopi ya ada hot chocolate yang bisa kita pesan Ada orange juice yang bisa kita pesan Gereja Advent dikenal dengan pola hidup yang tegas Menjaga pola hidup sehat adalah pedoman yang dimaknai sebagai salah satu cara menghasilkan Bagi Allah Oleh karena itu mereka menjaga hukum haram dan halal Menghindari minuman keras, rokok, dan minuman berkafein Yang mau kita tonjolkan adalah pentingnya pola hidup yang benar ya Tapi pola hidup yang benar itu baik dari segi makanan, pakaian, dan juga minuman itu Kami lakukan bukan untuk mencapai keselamatan Jadi alasan kenapa kita begitu strik soal haram dan halal Alasan kenapa kita begitu strik juga soal natal bukan untuk mencapai keselamatan Tapi karena kita mengasih Allah Semuanya ini baik menuruti sepuluh hukum Maupun juga beribadah pada hari sabat Itu kita lakukan sebagai ekspresi kita terhadap Tuhan Allah Terima kasih Terima kasih Jangan lakukan selamat menikmati selamat menikmati